selamat siang pak selamat siang pak pak bisa perkenalkan gini pak boleh nama saya rahmat urib asal dari Cikandi Parnewa Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pak, hari ini ada PPDB Penterimaan Murid Baru Pak khususnya untuk SMA se-provinsi Banten se-Indonesia lah mungkin Pak bisa dijelasin gak pak itu berapa jalur pak untuk SMA pak berdasarkan aturan dari atasan untuk tahun ini sebetulnya ada bedanya dengan tahun-tahun yang lalu yaitu 4 jalur cuman penempatannya itu berbeda kalau dulu yang pertama itu jalur apa namanya zonasi yang didahulukan untuk tahun sekarang ini yang didahulukan jalur afirmasi Pak Bili bisa tahu gak pak jalur afirmasi itu berapa persen prestasi berapa persen dan lain-lain berapa persen pak untuk jalur ya afirmasi itu kurang lebih atau jauh ditetapkan itu kemarin ada 15% pak kemudian untuk jalur penindahan orang tua itu 5% untuk zonasi itu 60% kemudian jalur prestasi ada 30% maksudnya tadi apa namanya afirmasi itu cuman 5% 5% nah sekarang hari ini kan tanggal 19 sampai tanggal 23 itu jalur afirmasi yang dibuka ya pak pak boleh tahu pak udah berapa banyak siswa-siswi yang mendaftar melalui jalur tersebut untuk sebetulnya kan online sekarang langsung ke sesampai dengan telekom kalau online itu sebetulnya kan tinggal melihat dong tapi ya kenyataannya masih banyak orang tua yang datang ke sini minta dibantu banyak kan mereka kesulitan dalam mengakloat persyaratan-persyaratannya dan alhamdulillah tadi sudah terhitung ada 22 siswa yang sudah kelihatan yang lainnya kayaknya masih banyak yang apa namanya sudah masuk tapi belum bisa mengakloat mengakloat persyaratannya pak bisa di info ke masyarakat luas khususnya Lugas TV bahwa jalur afirmasi itu seperti apa dan kriterianya juga seperti apa pak jalur afirmasi itu diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu pak nah ini di persyaratannya di persyaratan itu ada kartu-kartu yang berasal dari dinas sosial seperti KIP dan lainnya lah yang dapat patuan pemerintah itu mereka bisa dijadikan sebagai persyaratan ya kemudian ada rapot foto terus kakak gitu mereka harus ngepot itu nanti baru apa nama diseleksi sama panik ya pak jadi seperti itu tadi ya pak pak balik lagi terkait SMA negeri 4 boleh tahu pak tahun ini itu ada berapa rambel pak untuk PPDB untuk rambel ya itu sebetulnya tidak ini saran pak saran dari apa namanya dinas pendidikan bahwa kita tidak diperpulihkan untuk menambah rambel tetapi disesuaikan dengan tahun kemarin berapa kita mengeluarkan maka kita disitulah bisa mengambil banyak kemarin 10 rambel berarti sekarang harus mengambil 10 tidak boleh 12 rambel kalau kemarin 8 ya sekarang 8 nah kebetulan untuk SMA 4 ini tahun kemarin 4 rambel makanya sekarang juga insya Allah menerima 4 8 rambel jadi tahun kemarin itu mengeluarkan 8 rambel sekarang juga insya Allah akan merima 8 rambel boleh tahu pak 1 rambel itu berapa pak 1 kelas ini 1 rambel itu 36 36 36 siswa 36 siswa dengan 8 kurang lebih ada 288 288 298 30 30 30 30 30 31 30 31 31 32 34 36 37